Soal Pak KSP itu, ini begini ya, sebelum kasus ini meledak, orang ini kan kinclong Pak, Pak Heri ini. Dianggap Raja Midas yang berhasil mengubah bencana menjadi emas. Di Jiwasraya maksudnya. Dan di Indonesia, mereka menjadi rujukan nih, dua orang ini, Direktur Keuangan dan Dirut, karena berhasil menyelamatkan Jiwasraya. Jadi kalau pada waktu itu kemudian dia mendekati Pak Muldoko dan menyampaikan apa namanya, keahliannya tentang persoalan-persoalan keuangan, ya wajar saja. Karena tidak ada yang tahu waktu itu bahwa ini sudah masalah kanker yang ganas. Tapi bukankah yang tadi pernah dijelaskan bahwa ini kan hanya bagus di atas buku saja. Pak Muldoko memang tahu, Kementerian Keuangan saja tidak tahu, Kementerian BUMN tidak tahu, OJK juga tidak mengasih alert yang pasti, kan mereka belum bermasalah waktu itu gitu loh. Jadi jangan dikait-kaitkan, dan Pak Muldoko sudah membantang, tidak ada urusan, saya kecolongan. Itu biasa, setiap ada kekuasaan baru muncul, ini banyak laron mendekat. Ya ada yang memang membantu, ada yang memang mau nempel supaya dilindungi. Dan kasus Pak Heri ini, ini ada yang sembunyi keketia kekuasaan, ini harus diberesin gitu, dan Pak Muldoko tidak ada masalah, karena beliau terlalu naif, tidak tahu. Kan tidak mungkin ketemu orang, dia bicara tentang apa namanya, isu yang dia kuasain, lalu tertarik, oh ini pinter. Ya, ternyata pinternya itu ada maksudnya. Nah ini nanti dia kan sudah jadi tersangka, itu akan diproses. Yakinlah bahwa tidak ada yang akan ditutupi di sini. Industri keuang ini sensitif sekali, dia tidak hanya akan menghancurkan jiwa seraya, tapi industri asuransi secara keseluruhan, menghancurkan indeks saham, kita juga bisa. Jadi tolong kita hati-hati, ini isu politik yes, karena menyangkut uang, nanti uang negara yang besar, uangnya masyarakat. Ya, tetapi harus dijaga, politisasinya jangan berlebihan lah. Apalagi mengaitkannya dengan piupres. Jadi politik boleh, tapi bukan politisasi ya. Ini pasti isu politik, harga cabai aja politik, apalagi uang segini besar gitu ya. Jadi tolong kita hati-hati, supaya keinginan kita untuk membuka ini sejelas-jelas, dan seterang-terangnya tidak menjadikan industri kita remuk gitu. Jadi kami yang usulkan pansus, kami usulkan jaksa agung untuk panggil, periksa, cekal, dan tetapkan tersangka. Kita semua, baik di partai pemerintah, di partai yang di luar pemerintahan, Pak Jokowi, semua punya satu tekad, beresin ini. Karena kalau kita tidak beresin ini, tidak akan ada trust terhadap lembaga keuangan kita di masa depan. Terima kasih.